Intro Tapi sebelumnya kita akan terhubung dahulu bersama Bapak Bersama citizen jurnalis kita pada pagi hari ini ada Bapak Aziz mengenai informasi ketua tim penggerak PKK Jember Ibu Kasih Fajarini yang datang meninjau langsung di posyandu kecamatan Ajung tepatnya di desa Wirowongso kecamatan Ajung Ya selamat pagi dengan Bapak Aziz Pak Aziz dengan saya Tias dari FTV News Gatekeeper Pak Aziz mungkin bisa diceritakan apa saja yang sudah terjadi di posyandu kecamatan Ajung tersebut begini Mbak selamat pagi Tias dan juga selamat pagi pemirsa FTV Jember kebetulan saya sekarang berada di kantor desa Wirowongso yang pada hari ini Ibu Bupati datang ke kantor desa Wirowongso dalam rangka monitoring PKK untuk desa Wirowongso sebelum di desa Wirowongso ini tadi sudah sempat datang ke Dusun Besuk yang ada di desa Wirowongso juga memantau perkembangan pelaksanaan posyandu yang ada di Dusun Besuk dan pada hari ini kebetulan saya masih belum bisa masuk ke aula pendopo karena dari sini masih ada rapat dan pada kesempatan kali ini masih dari tim kecamatan tim PKK kecamatan yang berpidato nah setelah dari tim penggerak PKK kecamatan berpidato insya Allah nanti gilirannya dari tim penggerak PKK kebupaten Jember yaitu Ibu dari Turini dari Ibu dari istri dari Bupati Jember ya Mbak? iya kemudian apa saja agenda yang akan dilakukan di sana Pak Aziz? sementara ini yang saya pantau yang saya lihat dan saya dengarkan itu masih sebatas penjelasan dari tim penggerak PKK kecamatan dalam memberikan penjelasan memberikan apa ya penjelasan terkait dengan kondisi PKK yang ada di kecamatan Pak jadi seperti sosialisasi seperti itu ya Pak tidak iya monitoring Mbak monitoring jadi pihak kecamatan tim penggerak kecamatan itu memberitahu memberikan penjelasan tentang kecamatan PKK kecamatan yang ada di Ajung sekaligus juga monitoring terhadap kesehatan yang ada di kecamatan Ajung kebetulan barusan sudah disampaikan oleh tim penggerak kecamatan PKK kecamatan Ajung iya jadi seperti itu ya Pak ya kegiatannya memonitoring posyandu yang ada di sana kemudian yang datang itu ada siapa saja Pak Aziz? kebetulan yang datang kebetulan Pak Cahamat sendiri Pak Cahamat sendiri yaitu Selamat di Joko Cahamat Acung terus juga Dan Ramil Asaryanto tim kesehatan pusat kesehatan masyarakat Acung Dr. Tun Siah dan PKKBN Budwi jadi untuk warga sipil di sana tidak ada yang hadir ya Pak ya untuk warga biasa kebetulan untuk saat ini tidak ada yang hadir yang hadir adalah dari tim kecamatan PKK kecamatan Ajung dan juga rombongan dari Ibu Bupati tim kabupaten PKK kabupaten dan juga perangkat desa yang ada di desa Wirawongsong untuk Ibu Kasifajar ini apa sudah ada di lokasi Pak untuk saat ini? ya sudah ada di lokasi dan sebentar lagi dia akan berpidato untuk saat ini masih diisi oleh oh ya ini sudah Ibu Bupati sendiri yang berpidato apa saja yang disampaikan oleh Ibu Kasifajar ini Pak mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati sementara ini yang disampaikan melalui slide layar yang ada di depan saya baca itu tentang data persalinan dukun di desa Ajung jadi ini terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat Mbak jadi ini ya mungkin nanti mungkin nanti juga terkait dengan apa ya penanganan-penanganan tentang masalah balita karena terkait dengan posyandu dan juga terkait dengan Ibu Hamil terkait dengan Lansia juga jadi disini masih sebatas monitoring ya Pak ya tidak terjadi proses imunisasi atau tindakan-tindakan medis tertentu ya belum Mbak belum mengarah kepada dan ini cuma hanya sebatas monitoring dari tim penggerak PKK Kepada Kabupaten baik terima kasih Bapak Ajis untuk informasi dan waktunya selamat bertugas kembali selamat siang selamat siang selamat menikmati selamat menikmati